Hai semuanya, kalau misalkan di video sebelumnya kita udah jalan-jalan nih untuk lihat The Grand Canjeran yang tipe Evodia yaitu yang tipe 3 lantai kali ini aku bakalan nemenin kalian untuk keliling-keliling di The Grand Canjeran yang tipe 2 lantai Nah tapi untuk yang pertama kali ini kita akan lihat dulu nih tipe Cayman Untuk The Grand Canjeran sendiri udah pasti nggak diragukan ya untuk kualitasnya dimana dia terdapat dalam sebuah private cluster yang lokasinya ada di Surabaya Timur Nah untuk pasat depannya juga sudah super juara banget seperti yang kita lihat nih di video-video sebelumnya yaitu mereka mengusung desain American Classic Yuk kita langsung masuk aja ke dalam rumahnya Untuk tipe Cayman ini meskipun dia cuma 2 lantai tapi sudah berasa luas sekali loh karena luas tanahnya sendiri sudah 160 meter persegi dengan dimensi 10x16 dan dengan total luas bangunan 207 meter persegi Oh iya ini nih yang super spesial tentang The Grand Canjeran dimana mereka betul-betul menempatkan area servis yang terpisah Jadi kalau zaman sekarang banyak ya iklan-iklan perumahan yang mungkin bilang area servisnya terpisah Nah tapi kalau misalkan orang-orang gaul zaman sekarang ini bilangnya ini literally deh gitu betul-betul literally terpisah untuk area servisnya Nah disini kita diajak jalan-jalan dulu di lantai 1 dan kita bisa melihat ya bahwa ruangan yang disediakan sangat lega sekali entah itu untuk ruang kamu ataupun untuk ruang keluarga dan sudah diberikan sekat nih di tengah-tengahnya tapi sekatnya sendiri pun sangat memaksimalkan penataan ruang karena sekat yang diberikan bukan sekedar partisi biasa melainkan merupakan ruangan tersembunyi untuk powder room di lantai 1 Untuk tipe Cayman ini sendiri sudah tersedia kamar tidur sebanyak 3 plus 1 dengan 1 kamar tidur di lantai bawah dan juga kamar membantu di lantai bawah Nah ini nih juaranya dari tipe Cayman itu mereka punya ceiling yang super tinggi sekali ya dan mereka dipenuhi dengan aksen-aksen kaca yang sangat besar dan juga tinggi sehingga memberikan kesan rumah itu terasa sangat lega sekali dan pastinya tidak perlu dikhawatirkan untuk masalah pencahayaan ruangan Nah ini nih kita sudah naik di lantai 2 nya di lantai 2 kita akan ketemu 2 kamar tidur dan saat ini kita sedang berada di kamar tidur untuk anak-anak kamar tidur anak-anaknya sendiri sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam jadi gak perlu khawatir untuk anak-anak harus keluar-keluar dari kamar kalau misalkan malam hari Nah di lantai 2 sendiri meskipun ya cuma terdiri dari 2 kamar dan 1 ruangan untuk menaruh piano ataupun tempat bersantai disini juga tetap diberikan ruangan kecil untuk ada outdoor space jadi untuk sirkulasi udara juga tetap oke sekali meskipun ruangannya memang cenderung terbatas kita lagi ada di master bedroomnya nih nah untuk penataan master bedroomnya memang juara banget ya ini bisa dibilang salah satu show unit paling cakep deh dijamin di area Serapai Timur kalau menurut aku sih gak tau kalau misalkan menurut kalian mungkin ada tipe-tipe lain ya mungkin boleh deh drop di kolom komentar sekalian kita discuss nah untuk master bedroomnya juga pasti dong sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam oh iya untuk yang tinggal disini jangan khawatir terkait listriknya karena once serah terima sudah langsung dapat listrik sebesar 5500 watt dan juga untuk airnya PDAM loh jadi jangan khawatir lagi ya dan sudah dilengkapi dengan jaringan telko ini nih pemandangan kita dari lantai 2 cakep banget ya apalagi kita bisa menyambut tamu di rumah yang semegah ini dijamin langsung terkesima untuk rumah ini sendiri dipatok dengan harga 3MP 878 juta rupiah sekian nah jadi masih oke lah dengan apa yang kita dapatkan ya apalagi dia ada di private cluster so tungguin lagi video-video kita selanjutnya karena aku akan ngajak kalian jalan-jalan ke tipe The Grand Canyon yang lainnya see you selamat menikmati